Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas tentang sebuah film yang cukup menarik dan sangat meminggungkan Dalam film ini kita akan diberikan sebuah misteri tentang perumahan aneh Yang mana seluruh rumah di sana memiliki desain serta warna yang sama antara satu dengan lainnya Lalu ketika sepasang kekasih mencoba untuk membeli rumah tersebut Mereka justru terjebak di dalam sana dan tidak bisa keluar Lalu bagaimanakah nasib mereka berdua? Wisrausakesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Di awal film kita akan diperlihatkan dengan bayi burung cuko yang masih sangat mungil dan lucu baru saja menetas dari telurnya Namun dibalik semua itu, ternyata bayi burung cuko ini memiliki sifat yang sangat kejam Meski ia tinggal di sarang burung lain dan mendapatkan makanan dari induk burung tersebut Ia justru membalas perlakuan baik dari sang induk dengan cara menjatuhkan telur serta anak-anaknya yang berukuran lebih kecil dari dirinya Sang induk yang tak tahu bahwa anak-anaknya telah dijatuhkan oleh anak burung cuko itu pun terus memberikan makanan Hingga anak burung cuko itu tumbuh menjadi dewasa dan film pun baru saja dimulai Sins beralih ke seorang wanita bernama Gemah yang saat itu sedang mengajar di sebuah taman kanak-kanak Setelah selesai mengajar, ia bertemu dengan salah satu orang tua dari muridnya Yang menyuruh Gemah untuk segera mencari rumah sebelum harganya menjadi semakin mahal Setelah itu, ia pergi menuju taman yang ada di belakang sekolah Untuk menemui pacarnya seorang tukang kebun yang bernama Tom Hari itu, mereka berencana untuk mencari agen perumahan Karena mereka berdua ingin memiliki rumah terlebih dahulu sebelum melakukan pernikahan Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya tiba di salah satu agen properti perumahan yang bernama Yonder Di sana mereka bertemu dengan Martin yang mengatakan bahwa Yonder merupakan perumahan yang sangat cocok bagi pasangan muda seperti Tom dan Gemah Meski perumahan itu terletak di pinggiran kota, Martin berusaha meyakinkan mereka berdua Bahwa perumahan itu memiliki lingkungan yang sangat nyaman dan juga aman Ia juga menyarankan agar Tom dan Gemah segera mengambil salah satu dari rumah itu Sebelum semua rumah terjual habis karena harganya yang amat sangat terjangkau Karena Emma penasaran dengan rumah tersebut, tanpa basa-basi Martin pun langsung mengajak mereka berdua untuk melihat-lihat Bagaimana kondisi lingkungan yang ada di perumahan Yonder tersebut Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mereka pun akhirnya tiba di perumahan Yonder Di sana tampak banyak sekali rumah dengan bentuk dan warna yang sangat mirip antara rumah satu dengan rumah-rumah lainnya Martin kemudian mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah nomor 9 Untuk melihat-lihat seluruh perlengkapan yang ada di dalam rumah tersebut Mulai dari ruang tamu, dapur, kamar tidur hingga taman yang ada di belakang rumah dengan ukuran yang cukup luas Namun saat mereka hendak bertanya tentang hal lain, Martin tiba-tiba saja menghilang dan mobilnya pun sudah tidak ada lagi di depan rumah tersebut Karena merasa aneh, mereka pun segera masuk ke dalam mobil dan berencana untuk pergi dari perumahan itu Setelah berkendara cukup lama, mereka berdua justru tersesat dan tak bisa menemukan jalan untuk keluar dari perumahan itu Meski telah melewati jalan yang berbeda-beda, namun pada akhirnya mereka berdua akan selalu kembali ke rumah nomor 9 Gemah pun mulai panik karena ponsel milik mereka berdua tiba-tiba tidak ada sinyalnya Mereka terus berputar-putar di komplek perumahan tersebut hingga akhirnya mobil yang mereka kendarai kehabisan bensin dan berhenti tepat di depan rumah nomor 9 Gemah mencoba berteriak berharap ada seseorang yang bisa membantu mereka, namun sepertinya tak ada seorang pun yang tinggal di dalam perumahan itu Karena mereka sudah sangat lelah, Gemah mengajak Tom untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat terlebih dahulu Mereka lalu memakan beberapa buah stroberi yang ada di dalam kulkas, tapi ternyata buah itu tidak memiliki rasa sama sekali Kesokan harinya, Tom mengambil tangga miliknya dan mencoba naik ke atas genteng sambil berharap mereka bisa menemukan jalan untuk keluar dari perumahan itu Tapi sejauh mata memandang, Tom hanya bisa melihat puluhan atau bahkan ratusan rumah dengan bentuk dan ukuran yang sama tanpa adanya bangunan lain Tom yang tak ingin Gemah panik pun mencoba mengajaknya untuk pergi dengan cara mengikuti arah matahari Mereka berdua terus berjalan melewati setiap rumah yang ada di sana, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah rumah dengan lampu yang sudah menyala Mereka mengira ada orang selain mereka yang tinggal di dalam rumah tersebut Tapi saat mereka berdua berhasil masuk ke dalam rumah itu, ternyata mereka hanya kembali ke rumah nomor 9 tempat mereka tinggal sebelumnya Tak hanya itu, mereka juga mendapati sebuah bok misterius yang berisi banyak sekali makanan serta peralatan yang bisa mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari Merasa kesal dengan semua keanehan itu, Tom pun mencoba membakar rumah tersebut beserta seluruh isinya Lalu ia dan Gemah duduk berdua sambil melihat rumah itu terbakar, hingga akhirnya mereka berdua tertidur di luar sana Paginya saat mereka berdua sudah bangun, Gemah melihat ada sebuah kotak kardus misterius Dan ketika ia membukanya, ternyata di dalam sana terdapat seorang bayi yang sangat lucu serta tulisan yang menyuruh mereka berdua untuk merawat bayi tersebut Tak hanya itu, rumah yang telah mereka bakar sebelumnya pun kembali utuh seperti tidak pernah terjadi apa-apa Mereka pun mencoba meminta pertolongan dengan menuliskan kata help di atas rumah Namun sepertinya tak ada seorang pun yang bisa mengeluarkan mereka dari perumahan itu Beberapa minggu pun telah berlalu Bayi yang sebelumnya mereka temukan di dalam kotak kardus, kini sudah tumbuh dengan cepat menjadi seorang bocil dengan tingkah yang sangat aneh Bahkan suaranya pun tidak seperti anak-anak pada umumnya Mereka berdua terpaksa merawat dan menuruti seluruh keinginan bocil itu Karena jika tidak, maka ia akan berteriak dengan sangat kencang seperti orang yang sedang kesurupan roh halus Setelah selesai makan, seperti biasa Tom membuang kotak kardus berisi sampah keluar rumah Dan memperhatikan kotak tersebut berharap ia bisa melihat siapakah selama ini orang yang selalu mengirim dan mengambil kotak kardus misterius tersebut Lalu saat Gemma hendak membuatkan Tom secangkir kopi Ia menyalakan sebatang rokok dan melemparkannya ke arah bocil itu Tapi saat rokok itu terjatuh kererumputan, tiba-tiba saja rumput-rumput itu pun lenyap seketika Tom yang melihat kejadian itu segera mengambil sekop yang ada di dalam mobil dan mulai menggali tanah itu bersama dengan Gemma Namun tanpa mereka sadari, ternyata kotak kardus yang mereka taruh di jalan sebelumnya lenyap begitu saja Tanpa ada orang yang datang untuk mengambil kotak kardus tersebut Kesokan harinya, seperti biasa mereka berdua selalu melakukan kegiatan yang sama selama berhari-hari Bahkan mereka berdua tak pernah mengganti pakaiannya karena mereka tak memiliki pakaian yang lain Hari itu, Tom kembali menggali tanah berharap ia bisa memecahkan sebuah misteri tentang perumahan aneh tersebut Malamnya saat mereka sedang duduk di dalam mobil untuk melepaskan stres Gemma menyalakan alat pemutar musik dan ternyata aki mobil itu masih berfungsi dengan sangat baik Sehingga mereka berdua pun berjoget-joget di depan mobil sambil menghilangkan seluruh beban hidup yang selama ini mereka alami Si bocil yang melihat Tom dan Gemma sedang asik berjoget-joget pun ikut menirukan gerakan mereka berdua Namun ia tak sengaja menyenggol Tom hingga Tom terjatuh membantur trotoar Hal itu membuat Tom sangat marah dan langsung membanting si bocil Tapi tampaknya bocil aneh itu baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa Lalu saat mereka berdua sedang tidur Gemma mencoba menghibur Tom namun sayangnya Tom sudah sangat muak Dengan semua hal buruk yang telah menimpannya termasuk bocil tersebut Paginya si bocil kembali membangunkan mereka berdua dengan cara yang sangat aneh dan menjengkelkan Hari itu Gemma berusaha menghibur Tom agar ia tak mengalami stres Namun tampaknya ekspresi Tom menunjukkan bahwa ia sudah tidak peduli lagi dengan semua hal yang ada di sana Tom terus menggali lubang itu hingga akhirnya ia mendengar ada suara aneh yang berasal dari dalam bawah tanah tersebut Lalu ketika mereka berdua sedang tidur Tiba-tiba Tom dikejutkan dengan suara aneh yang berasal dari si bocil yang saat itu sedang menonton TV Melihat hal itu Gemma pun berusaha mematikan TV-nya Namun si bocil justru memaksa dan menyalakan TV-nya kembali Saat hari sudah pagi si bocil kembali bertingkah sangat aneh Yang mana hal itu membuat Tom sangat marah dan membawa bocil itu keluar rumah Ia lalu mengunci si bocil di dalam mobil Dan menyuruh Gemma untuk tidak membebaskan anak itu dari sana Tom penasaran dengan apa yang akan terjadi Jika mereka tetap mengunci si bocil tanpa memberikannya makanan hingga ia mati kelaparan Setelah menunggu cukup lama Gemma yang merupakan seorang wanita itu pun akhirnya mengambil kuncinya dari Tom Dan mengeluarkan si bocil dari mobil itu Ketika hari sudah malam Saat Gemma berusaha menidurkan si bocil Ia pun ikut tidur di sebelah si bocil Dan tanpa ia sadari Si bocil justru memeluk Gemma seperti ia merupakan anak kandungnya sendiri Kesokan harinya Tom terlihat sangat marah karena Gemma mulai bertingkah seperti ibu kandung dari bocil tersebut Gemma lalu berjemur di halaman rumah bersama si bocil Sambil menatap awan yang ada di sana Tapi tampaknya awan itu justru terlihat seperti awan buatan yang sangat aneh Hidup mereka semakin lama semakin berantakan Karena Tom selalu tidur di dalam lubang dan tak mau tidur bersama Gemma lagi Hal itu membuat Gemma sangat sedih dan merasa bersalah Karena sebelumnya ia tak mau menuruti perkataan si Tom Paginya saat Gemma hendak membangunkan si bocil Si bocil itu justru menghilang entah kemana Gemma mencoba menanyakan tentang hal itu pada Tom Tapi tampaknya Tom tak tahu apa-apa Ia lalu berjalan sambil mengelilingi komplek untuk mencari bocil itu Namun anehnya ia justru kembali ke rumahnya lagi dan melihat bahwa bocil itu sudah ada di sana sambil membawa sebuah buku misterius Saat Gemma mencoba membaca buku itu Ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali tulisan aneh Serta sebuah gambar yang membuktikan tentang keberadaan seorang anak laki-laki Gemma lalu menemui si bocil dan menanyakan tentang orang yang memberikan buku itu Tapi si bocil justru menjawab bahwa ia tak bisa memberitahukan tentang hal itu Kemudian Gemma mencoba mengajak si bocil untuk memainkan sebuah permainan Dimana Gemma menyuruh si bocil untuk menirukan setiap orang yang pernah ia temui Hingga akhirnya saat si bocil itu menirukan seseorang misterius yang telah memberikan buku tersebut Tiba-tiba ia mulai berubah menjadi seperti kata dengan dua buah benjolan yang ada di tenggorokannya Hal itu membuat Gemma sangat ketakutan dan ia pun sadar bahwa bocil itu sebenarnya bukan manusia biasa Singkat cerita, si bocil yang dulunya bertubuh kecil kini sudah menjadi seseorang bertubuh tinggi layaknya orang dewasa Sementara Tom kini mulai sakit-sakitan karena ia tak pernah berhenti menggali tanah yang ada di depan rumahnya itu Lalu si makhluk aneh, ya sebut saja Johnny ini mengajak Gemma untuk memainkan suatu permainan Yaitu kejar-kejaran Namun saat Gemma mencoba mengejar si Johnny Entah mengapa dirinya justru ngebling-ngebling seperti sedang berputar-putar di tempat tersebut Gemma terus berputar-putar hingga akhirnya ia terjebak di sana dan tak bisa kembali pulang Sementara itu Tom yang sedang menggali tiba-tiba menemukan sebuah fakta yang sangat menjengangkan Karena ternyata selama ini ia telah menggali sebuah makam Dimana di dalam tanah itu terdapat seseorang yang telah mati dan dibungkus dengan menggunakan sebuah kantung mayat Tom kemudian mencoba mencari Gemma Namun karena sakit yang diderita oleh Tom semakin parah Ia pun terbaring lemas ketika Gemma berhasil menemukan dirinya di depan rumah Lalu saat Gemma mencoba untuk masuk ke dalam rumah Ternyata pintunya sudah dikunci oleh Johnny yang saat itu sedang menonton TV Kemudian saat hari mulai pagi Gemma mencoba membangunkan Tom Namun sepertinya ia sudah tak bisa melakukan apapun Dan hanya terbaring lemas di sana Gemma mencoba meminta tolong agar Johnny mau membantunya untuk menyembuhkan Tom Dan Johnny pun akhirnya mengatakan bahwa mungkin inilah waktu yang tepat untuk melepaskan si Tom Mendengar hal itu Gemma dan Tom merasa sangat senang Karena pada akhirnya mereka bisa keluar dari perumahan yang sangat mengerikan itu Mereka berdua pun berbincang-bincang tentang bagaimana mereka bisa bertemu dan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih Tak lama setelah itu Tom akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Yang mana hal itu membuat Gemma sangat sedih Karena selama ini ia sangat mencintai Tom dengan setulus hatinya Lalu ketika malam tiba Johnny akhirnya kembali membawa sebuah kotak kardus Namun sayangnya kotak kardus itu tidak berisi obat atau alat untuk mengeluarkan mereka dari sana Melainkan sebuah kantung mayat yang akan ia gunakan untuk membungkus mayat Tom Kemudian Johnny membawa Tom dan melemparkannya ke dalam lubang yang selama ini telah digali oleh Tom Keesokan harinya saat Johnny hendak pergi ke suatu tempat Gemma mengambil alat milik Tom dan langsung memukul Johnny dengan alat itu Seketika Johnny pun langsung kabur dengan cara masuk ke dalam trotoar Gemma mencoba mengejarnya Namun ia malah masuk ke tempat lain Yang mana seluruh tempat itu berwarna merah Di sana ia juga bertemu dengan seorang pocil dan juga orang lain yang bernasib sama seperti dirinya Tak lama setelah itu Tiba-tiba Gemma tersebut ke dalam lantai Dan masuk ke tempat berwarna hijau dan juga biru Hingga akhirnya ia kembali ke tempat asalnya Setelah kejadian itu Gemma pun akhirnya meninggal dunia Johnny kemudian membungkus mayat Gemma dan ia membuangnya ke tempat yang sama Seperti saat ia membuang Tom sebelumnya Lalu ia menguburkan mereka berdua dan saat ia pergi Rumputnya yang ada di sana tiba-tiba tumbuh kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa Johnny lalu mengecek ulang rumahnya Serta mengecek seluruh perabotan yang ada di dalam rumah tersebut Setelah semuanya siap Ia pun akhirnya pergi dari perumahan Yonder menggunakan mobil milik Tom Ia pergi menuju ke tempat Martin berada Namun tampaknya Martin saat itu terlihat sudah sangat tua Sehingga Johnny harus membungkus Martin Melipatnya dan memasukkannya ke dalam sebuah lemari Kini Johnny siap menggantikan Martin untuk mencari korban selanjutnya Dan film pun tamat Gimana? Ada yang bingung dengan film ini? Oke kalau gitu Mimin kasih penjelasan singkat tentang film ini Kalau menurut Mimin sih Johnny alias bocil kematian ini Sepertinya merupakan salah satu jenis alien Yang mencoba hidup di dalam bumi Tampaknya alien itu tak bisa merawat dirinya sendiri ketika masih kecil Sehingga mereka harus mencari induk Atau seseorang yang bisa merawat mereka hingga mereka tumbuh menjadi dewasa Seperti burung Juko yang ada di awal film Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton